Hai apakah kotoran hewan cicak termasuk najis karena di beberapa masjid sering terdapat kotoran cicak di lantai dan kita baru sadar atau baru tahu pada saat kita mau sujud Hai Wallahu ta'ala alam Hai kalau binatangnya tidak boleh dimakan maka kotorannya adalah najis Hai kewajiban kita ketika mau sholat perhatikan tempat sholat kita Hai itu kewajiban kita ketika mau sholat perhatikan tempat sholat kita pakaian kita tubuh kita sudah selamat dari dari najis maka ketika kita hendak sholat kita perhatikan ada najis tidak Hai ketika kita baru tahu mau sujud tinggal kita buang najisnya Hai kita buang Hai baru ketahuan ketika sujud kita buang sudah jauh dia dari tempat kita sholat Hai Wallahu alam Nabi Muhammad s.s. pernah sholat memakai kuf memakai sepatu dari kulit itu Ketika sholat Rasulullah mencopot sepatunya dan meletakkan di sampingnya Hai serentak para sahabat di belakang juga mencopot sepatu mereka meletakkan di sampingnya Hai setelah sholat Nabi s.s. bertanya kepada para sahabat kenapa kalian copot sepatu kalian Sahabat mengikuti dalil Hai sahabat mengikuti dalil dalilnya adalah Nabi s.s. kami melihat engkau mencopot sepatu kamu kami juga sepot sepatu kami kata Nabi jangan lakukan namun saya mencopotnya karena tadi Malaikat Jiblin memberitahu kepada saya bahwa di sepatu saya ada ada najis Hai jadi begitu tahu ada najis singkirkan disitu dari sholat kita sholat lanjut nggak batal Hai tapi Hai diperintahkan kita untuk mengetahuinya dulu sebelum sholat Hai jadi kita harus pastikan di areal sholat kita tidak ada tidak ada najis Hai 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 Hai